Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Sejak tanggal 6 November sampai 16 November, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika kelas 1 Palu mencatat lebih dari 30 gempa terjadi di Kabupaten Poso Gempa terjadi dengan skala magnitudo 2,0 sampai 4,0 BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Palu mengatakan gempa terjadi akibat aktivitas cesar sausu yang membentang dari Kabupaten Parigi Mautong sampai ke Poso Meski berskala magnitudo kecil, gempa dapat dirasakan beberapa orang dan di tempat tertentu Gempa gempa-gempas setelah gempa 5,2 ini ada sekitar 35 gempa yang tersebar di sekitaran gempa 5,2 Kehimpuan BMKG ialah agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik Yang kedua, senantiasa mengikuti pertumbangan informasi yang sebenarnya dari BMKG Tidak ada laporan kerusakan dari gempa itu, demikian juga tidak berpotensi tsunami Warga diimbau tetap waspada dan tidak panik serta tidak mempercayai informasi palsu terkait gempa yang terjadi di Kabupaten Poso Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Selamat menikmati